Terima kasih ya Thank you ya Saya Denny Saya Happy Kita cutuh Halo para netizen Balik lagi di sang kramal Melihat dengan mata watin Nah ini saya menerawang Sosok Happy Asmara Yang kita tahu Denny Caknan sudah halalkan Belah Bonita Nah bagaimana Sosok pria Pendamping Happy nanti Oke Sosok pria Yang bakal Nikahi Happy ini Seperti apa orangnya Dan ciri-cirinya Kalian merasakan Apakah sosok ini Mirip dengan Denny Caknan Mari kita lihat Nah mari kita lihat ya Bagaimana Sosok pria Pendamping Happy Asmara Di masa depan Oke Sosok Happy Sosok Happy Yang ditinggal nikah Oleh Denny Caknan Oke Pasti Happy Ya bakal Segera move on Nah Seperti apa nanti Ya pria Pendamping Yang bakal Halalkan Happy Asmara Menjadi permaisuri Dalam kehidupannya Apakah sosok pria ini Mirip dengan Denny Caknan Mari kita lihat Kartu pertama Kartu yang keluar adalah Queen of Wands Kita lihat disini Ada ratu Memegas satu buah tongkat Dan seorang tangkai bunga Ratu ini Duduk disini sana Kini Ya adalah Saat-saat Keemasan Sosok Happy Asmara Ya Ini Ya Puncak karir Happy Asmara Saat-saat ini Punya segalanya Harta berlimpah Karir yang mentereng Dan Ya punya para fans Ya Yang banyak di luar sana Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar Adalah Two of Pentacles Kita lihat disini Ada seorang yang sedang Menyeimbangkan koin Di belakangnya Ada gelombang Memang Untuk soal percintaan Ya Nasib Happy Asmara Tak semulus Yang diharapkannya Yang kita tahu Sosok Happy Asmara Kini Lagi mencoba Untuk move on Setelah Sosok Denny Caknan Yang Ya diharapkannya Agar bisa JLBK Kini Lebih memilih Wanita Lain Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah The Hypertus Kita lihat disini Ada wanita Memegang buku kehidupan Di kanan kirinya Ada pilar hitam Dan pilar putih Di belakangnya ada Tira yang ditutupin Namun Sosok Happy Asmara Saat ini Coba Untuk memendam Rasa sedihnya Yang kita tahu Ya Sosok Happy Asmara Hanya bisa Ungkapkan Isi hatinya Perasanya Lewat lirik lagu Dan Happy tahu Mana hal yang baik Dan terbaik Yang Ya Ditakdirkan Tuhan Untuk dirinya Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah Seusai Denny Caknan Nikahi Bela Bonita Ya Bagaimana Nanti Sosok pria Pendamping Happy Asmara Ini Ya Apakah Sosoknya Bule Atau Ya Sama-sama Kayak berada Di Pulau Jawa Ya Apakah Sosoknya Mirip dengan Denny Caknan Atau Ya Lebih tampan Dari Denny Mari kita lihat Artu keempat Kartu yang keluar Adalah Six of Pentacles Kita lihat Disini ada pria Yang memberikan poin Ke orang lain Dan memegas Satu buah timbangan Di atasnya Ada Enam buah poin Saya Lihat lebih jauh lagi Happy ini Sebenarnya Membutuhkan Sosok pria Yang perhatian Penuh kasih sayang Ya Selalu ceria Ya Dan selalu penuh Warna Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar Adalah Seven of Pentacles Kita lihat Disini ada seorang Yang sedang Melihat Tujuh buah poin Ada satu buah poin Di dekatnya Dan Happy Sangat menyadari Kini ada Sosok pria Yang mulai hadir Dalam hidupnya Jadi Gada-gada Sosok Delva ini Ya Punya Ya Rasa lebih ke Happy Asmara Dan saya Lihat disini Sebenarnya Sosok Delva ini Hanya menunggu Jawaban Happy Kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar Adalah Five of Wands Kita lihat disini Ada lima orang Sedang berseteru Mengangkat Mengangkat 5 buah tongkat Namun Happy pernah Ungkapkan Dirinya Tak mau Rusak Hubungan Pertemanan Dengan Delva Namun Saya Lihat disini Apapun itu Sosok Happy ini Layak Untuk bahagia Nah Mari kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Bagaimana Sosok pria Pendamping Happy Asmara Apakah mirip Dengan Denny Canan Atau Lebih tangkan Dari Denny Kita buka lagi Kartu ke tujuh Kartu yang keluar Adalah King of Pentacle Kalian disini Ada raja Memangkat Membuatkan Raja ini Duduknya sana Nah Saya Lihat dengan Mata batin saya Sosok pria Pendamping Happy ini Nanti Di masa depan Adalah sosok Yang punya segalanya Oke Jika karir Karirnya besar Jika punya materi Saya disini Sosok pria ini Adalah sosok Pengusaha Kita buka lagi Kartu ke duapan Kartu yang keluar Adalah Kenaing of Pentacle Kita lihat Disini ada pria Yang memegang Satu buah koin Naik kuda Hitam Di belakangnya Ada background Kuning Namun Ada sosok Delva Kini yang coba Untuk Menajaki Karir Kepopularitasnya Bersama dengan Happy Asmara Ada perjuangan Dari sosok Delva ini Untuk dekati Happy Apakah nanti Delva ini Yang bakal menjadi Pendamping Happy Mari kita lihat Kartu terakhir Kartu yang keluar Adalah The Empress Kita lihat disini Ada Wanita Memegang satu buah Tongkat di atas Kepalanya Adalah Mengkabadian Di belakangnya Ada Taman yang Sanya Namun Saya lihat Lebih jauh lagi Ya Selesai Denny Caknan Menikah Saya lihat disini Memang Sosok Happy Bakal Lekas Menyusul Denny Menikah juga Ya Karena Saya lihat disini Sebenarnya Sosok Happy ini Sudah Sudah Layak Ya Untuk bisa Berumah tangga Oke Nah Five of Wands Namun Ya sosok Happy Asmara Pernah ungkapkan dirinya Tak mau rusak Pertemannya bersama Delva Dan saya Lihat disini Sebenarnya Delva ini Hanya menunggu jawaban Dari Happy Asmara Happy ini Sosok Ya Yang membutuhkan Pria Perhatian Penuh kasih sayang Yang selalu ada Ya Untuk dirinya The Hid Pritus Dengan Usahanya Kisah bersama dengan Ya Demi Caknan Saya Lihat disini Ada satu hal yang coba Dipendam Happy Asmara Dan Happy Yakin Tanggir Tuhan Pasti lebih baik Two of Pentacle Ya Saya Lihat lebih jauh lagi Kini sosok Happy Mulai Memikirkan Masa depannya Ya Mulai Oke Memikirkan Dengan siapa dirinya Ya Menikah Nanti Queen of Wands Sosok Happy Yang kini punya Segalanya Harta berlimpah Nama besar Karya Dan yang cemerlang Tentunya Ya Sangat mudah Membuat pria Jatuh cinta Kepada dirinya Namun Saya Lihat disini Ya Pria pendamping Happy nanti Ya Oke Adalah Ya Sosok yang Ya Punya materi berlimpah Oke Punya kuasa Ya kita doang Semoga Ya Sosok pria itu Segera hadir Ya untuk Happy asmara ini Dan sosoknya Lebih tampan Dari Dini Canan Itu saja Kamu-kauan bagaimana menurut kalian Boleh komen di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batik Sampai jumpa di kolom komentar 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 Sampai jumpa di kolom komentar